Terima kasih. 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 Alah, itu kan cuma basa-basinya Eva aja Pakai bilang, saya gak akan melupakan jasanya om Loh, kamu kenapa sih, Fit? Tanggapannya kok begitu? Sekarang ini seharusnya kita sudah tidak tinggal di apartemen lagi, Mas Kita sudah bisa memiliki rumah sendiri Semuanya perlu waktu, Fit Eva sekarang sudah tinggal di rumah yang mewah Sementara kita sendiri apa? Masih tinggal di apartemen sini Dan ini bukan milik kita, Mas Semuanya kan sudah atas nama Eva Itu soal kecil, Fit Kalau saya mau, saya bisa minta rumah sama Eva Dan dia pasti memberikannya Kamu kok jadi berbalik curiga sama Eva sih? Selama ini kan sudah terbukti Eva membantu kita menjalankan rencana balas dendam kita pada keluarganya Ratna Jangan lupa, Mas Tujuan kita kan bukan cuma balas dendam aja Kita harus memiliki harta mereka Nah, sekarang harta mereka kan sudah diambil semuanya sama Eva Mas puas cuma balas dendam aja Jadi kamu maunya apa, Finn? Besok saya akan bicara sama Eva Saya mau memiliki rumahnya si Ratna itu Apa? Dulu kita pernah diusir dari situ Sekarang saya akan buktikan sama Ratna Bahwa dia sekarang bisa kehilangan rumahnya itu Dan bisa kita kuasai, Mas Ya Subhanallah Walhamdulillah Walailaha illallah Walallahu akbar Jan Kenapa, Jan? Saya sedang merasa prihatin sama kehidupan kita Sayang Masih banyak orang yang nasibnya lebih prihatin daripada kita Tapi sebagai kepala rumah tangga Saya malu Saya merasa sudah tidak punya harga diri lagi Kenapa harus malu? Saya bangga sama kamu Afin, Shay Saya sudah membuat hidup kamu menderita Kamu gak perlu minta maaf ya Susah atau senang Kita tanggung bersama Ya, tapi sebagai seorang lelaki saya merasa gagal Bahkan saya gak bisa ngebela kakak saya sendiri Saya sudah ditipu Dan dibodohi oleh wanita licik itu Hilang sama saya, Ana Apa yang harus saya lakukan untuk menolong Karman? Apa yang harus saya lakukan Supaya kita keluar dari penderitaan ini? Besok kan kita sudah mulai puasa, Jan Insya Allah Di bulan Ramadan ini Kita bisa lebih mendekatkan diri pada Allah Dan insya Allah, Jan Allah akan memberikan jawabannya Surya 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 Yoha Kita harus ke dokter malam ini Karena aku sudah buatin janjinya Aduh Saga Kamu kenapa lagi, Sur? Baru-baru ke dokter, Shin Jalan saja gak kuat, saya Gak bisa Emangnya kaki kamu kenapa? Anu, Shin Kaki saya Ketiban anu Eh, ketiban anu Ketiban tong sampah, Shin Tong sampah? Kok bisa? Ya bisalah, namanya juga amusebah Bisa datang dimana saja dan kapan saja, Shin Aduh Aduh, kamu tuh sih Aku kan udah bilangin sama kamu Kamu jangan kerja apa-apa dulu Kamu itu istirahat aja Karena kamu lagi sakit Ini lagi marah ngurusin tempat sampah Ya kalau bukan saya Siapa lagi yang ngurusin sampah? Eh, sampahnya jangan kaku Ya sorry, Dori, strawberry, Shin Terus sekarang gimana dong? Aku harus baterin janjinya sama dokter Terpaksa, mau gimana lagi? Lihat dong Kaki saya bengkak begini Dipegang saja sakit Aduh, jangan dipegang dong, Shin Aduh, sakit Kamu nyuruh aku megang Kan cuma ngingetin doang Nenya nyuruh pegang Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada tamu, Shin Mungkin minta sumbangan kali, Shin Apa kabar, Shin? Wah, kok jam segini udah pulang kerja? Saya buru-buru pulang dari kantor Karena mau nganterin Surya ke dokter Tapi sekarang harus saya batalin Karena kakinya Surya sakit Hah? Ya ampun, oh my God Kaki lusur Waduh, ini bahaya Luka sekecil apapun itu gak bisa didiemin Itu bisa infeksi Kalau udah infeksi harus diamputasi Waduh Waduh Ada, ada, ada Jangan dipegang Lo jangan, jangan pegang Lo ada Kita lah pokok Akeho sendiri Ini, ini, ini bahaya Aduh Yaudah deh Sekarang saya harus open dokter Untuk batalin janjinya Buruan Gimana? Udah dapet ide belum? Tenang, cur Tenang Tenang ya Gue bakal bebasin lu Dari jajahan istri lu Oke? Sebentar lagi lu bakal berlibur seminggu Di pegunungan Wih, keren gak tuh? Oke? Satu minggu Enggak, enggak, enggak Saya gak percaya sama yang gitu-gituan Ini orang pinter, bukan dukun Tapi, dia ngobatinnya pake tenaga dalam Nah, gak pake jampe-jampe Kayak Begitu, enggak Tenaga dalam? Iya, emang gak pernah denger Pengobatan alternatif Pake tenaga dalam? Pernah sih Itu maksud saya Efektif Terus juga Biayanya lebih murah Lebih murah? Jadi kamu gak perlu ngeluarin biaya banyak-banyak Buat ngobatin surya Tinggal dibawa ke padepokan Satu minggu berobat disana Udah Padepokan Padepokan apa? Itu semacam astrama Jadi surya disana berobat Sambil istirahat dengan tenang Tempatnya dimana? Puncak Kalau kamu setuju Saya nganterin surya ke sana Biayanya? Alah, paling banter juga 5 juta 5 juta? Buat satu minggu pengobatan disana Itu udah termasuk Makan Udah termasuk penginapan Lebih murah kan Dibanding harus ke dokter Atau harus ke rumah sakit Ya kan? Sayang Bangun sayang Tino Tidak bangun sayang Kita sahur bareng yuk Sahur? Iya Hari ini kan udah mulai puasa Ya sayang ya Kakak tunggu di meja makan Jangan sampai ketiduran Ya Ya Allah Mengapa engkau timpakan Semua ini pada saya? Apa salah saya? Apa dosa saya? Apa gunanya saya hidup sekarang? Karena saya Mama, Adrian, dan Ana Ikut menanggung penderitaan Maafkan saya Saya sangat menyesal Bagaimana saya bisa menebus kesalahan pada keluarga saya ini Ya Allah Ma, itu masih ngantuk nih Sama Mama juga ngantuk Papa juga Ya kan Mas? Iya Tapi kalian harus ingat Mengalahkan rasa malas dan ngantuk itu adalah untuk ibadah Ibadah itu apa sih, Pak? Ibadah itu adalah Kamu mensyukuri dan berterima kasih atas rahmat dan karun yang diberikan Allah kepada kita Makanya kita wajib untuk beribadah Bulan puasa ini Bulan suci, bulan penuh rahmat Semakin banyak kalian beribadah Akan semakin banyak pahala yang kalian dapatkan Pahala itu apa sih? Udah deh, kamu gak usah banyak nanya Cepetan deh kita makan Aku udah pengen tidur nih, cepet ya Tapi kalian harus ingat Jangan buru-buru Karena habis makan Kita harus langsung sholat subuh Kalau besok Adi gak kuat, anak haus dan lapar Gimana, Ma? Kalau kalian gak kuat, gak apa-apa Nanti kalian sakit lagi Gak dosa, Ma? Ya enggak dong Kalian kan masih anak kecil Masih dalam tahap belajar untuk berpuasa Yuk kita makan Ada apa, Tante? Tante kesini Karena Om bilang katanya Kamu mau mengadakan pesta ya? Siapa tahu Tante bisa bantu-bantu kamu Ya kan, Fah? Iya Tante bantu ya Ngurusin cateringnya Pasti Tante akan bantu kamu Tapi sebelumnya Tante juga mau minta tolong sama kamu, Fah Gini, Fah Tante sekarang ini kan lagi perlu transportasi Kalau Tante naik taksi terus kan bisa rugi dan boros Makanya kalau bisa Tante ini mau minta mobil sekalian sopirnya, Fah Bisa kan? Hmm, gimana kalau pakai mobil kantornya Adrian aja? Adrian kan udah gak kerja lagi di perusahaan Jadi mobilnya disita dan tarik dari perusahaan Mobil bekas Adrian? Iya Mobilnya masih bagus loh Tante Sedan mewah lagi Iya Kenapa sih Tante? Enggak Enggak apa-apa kok, enggak apa-apa Iya Tante pakai aja dulu mobilnya Nanti kalau Tante mau yang baru Saya pasti beliin kok Jangan khawatir ya Iya Tante juga enggak apa-apa kok Terima kasih ya, Fah Dasar, Poli Bukannya dikasih mobil bagus Malah dikasih mobil bekasnya Adrian lagi Saya mau coba hubungin teman bisnis Kamu mau cari kerjaan? Saya Saya gak pernah nyangka Dan saya gak pernah bermimpi akan terjadi seperti ini Dulu saya yang memberikan proyek Memberikan bisnis pada mereka Dan sekarang saya harus Mengemis dan minta tolong sama mereka untuk kerjaan Kenapa mesti malu sayang? Kamu kan minta dicari kerjaan, bukannya ngemis Iya, tapi... Sayang, kerja itu kan ibadah Insya Allah kamu pasti dapat kerjaan Saya pamit dulu ya, sayangnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Adrian, Adrian Kamu pecah enggak? Saya serius Kamu kan pemilik perusahaan besar, Adrian Kamu ingin bekerja di perusahaan ini Kamu ini lucu, Adrian Saya gak main-main, Rudy Saya serius Kamu belum mendengar apa yang terjadi sama perusahaan saya Aku dengar kakakmu sakit, Adrian Hanya itu yang aku dengar Memangnya ada apa? Perusahaan saya sudah diambil alih Sama orang lain Sekarang saya ngambil Saya butuh kerja Kamu serius, Adrian Kamu bisa bantu saya Om sudah sebarkan Surat pemberitahuan Ke semua rekanan bisnis kita Tidak seorang pun Yang bersedia membantu Memberikan pekerjaan pada Adrian Bagus, Om Kalau sampai ada yang nekat Membantu Adrian juga Kita akan segera langsung Putuskan hubungan bisnis kita dengan mereka Dan Om yakin Tidak ada yang mau Menanggung resiko bisnis, Pak Hanya untuk menolong Adrian Om ingin lihat Seperti apa kehidupan mereka sekarang Om ingin mentertawakan mereka Dan menghina mereka, Pak Dendam Om sekarang sudah terbalaskan Eva Ya, Om Om ada perlu nih Perlu apa sih? Ya, uang Masih tahu aja berapa jumlahnya? Cuma 100 juta 100 juta? Untuk apa, Om? Ya, untuk keperluan pribadi Kamu bisa kan? Bukakan cek untuk Om Ya, untuk Uang sebesar itu Om harus mengajukan permohonan dulu Ke bagian finance Betul kan apa saya bilang? Eva itu udah mulai pelit Masa? Mas mau minta 100 juta aja Dia gak mau ngasih Dibandingkan kepunyaan dia yang sekarang Itu kan gak ada apa-apanya, Mas Tenang Tenang Jangan keburu nudu Kurang bukti apalagi, Mas Saya minta mobil dikasih mobil bekas Sekarang Mas mau minta uang 100 juta Disuruh mengajukan pinjaman ke kantor Apalagi itu? Nah, sekarang kita mesti waspada, Mas Waspada Kita harus mengawasi gerak-geriknya Eva Supaya kita gak gigi jari Terus gak mendapatkan apa-apa, Mas Eva itu cerdik Makanya kita harus lebih pintar dan cerdik daripada dia Satu-satunya cara, Mas Kita harus kembali ke rumahnya Ratna Kalau kita sudah serumah dengan Eva Kan kita bisa melihat gerak-geriknya dia Kita bisa mengawasi dia Siang maupun malang Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana ya? Besok saya akan cari kerja sendiri Saya gak mau ngandalin kolega-kolega saya Jangan putus aset, Sayang, ya Kamu kelihatannya capek banget Kamu istirahat dulu, Kim Iya Assalamualaikum Apa kabar, Ma? Baik Ini kan hari pertama puasa, Ma Jadi Mas Nanda Mau buka puasa sama-sama sama Mama Anda dan Adrian Makasih Kenapa sih, Ma? Kok Mama kelihatannya pucat sekali? Apa Mama lagi gak enak badan? Enggak Hanya batuk ringan Mama Gak bisa melepaskan pikiran Tiap hari memikirkan Arman terus Mama udah dapat kabar dari Arman? Iya Bahkan Mama sudah melihat keadaan Arman Sangat menyedihkan Arman Lumpuh Arman sama sekali tidak bisa menggerakkan badannya Bahkan tidak bisa bicara sama Mas Kita harus jenguk Arman sekarang juga ke rumah sakit, Mas Harus Kamu tidak akan diizinkan masuk Maksud Mama apa? Eva melarang semua orang untuk menjenguk Arman Kecuali dirinya dia sendiri Kecuali dirinya dia sendiri Mana bisa dia buat peraturan seperti itu, Mas? Saya akan buktikan sama perempuan itu Bahwa saya masih bisa melihat kakak saya sendiri Kamu tenang, Lika Ayo, Mas Kita pergi sekarang juga Sabar dulu, Lika Kita buka puasa bareng dulu sama Mama Habis itu baru kita pergi ke rumah sakit Saya pergi dulu, Mas Lika Lika Permisi, Mas Selamat sore, Suster Sore ada yang bisa saya bantu, Bu Saya mau menjenguk kakak saya Arman Setiawan Wiranata Kusuma Tapi saya lupa nomor kamarnya berapa, Sus Sebentar ya, Bu Terima kasih Pak Armanya sudah check out, Bu Sudah check out? Tapi tidak mungkin, Suster Kan dia tadi siang masih di sini Mana bisa dia check out secepat itu, Suster? Menurut catatan, Pak Armanya sudah check out Dijemput sama istrinya Dan sekarang, statusnya rawat jalan di rumah Kira-kira sekitar setengah jam yang lalu, Bu Lika Tenang dulu, Lika Jangan emosi begitu, dong Ini kan lagi bulan puasa Kamu tidak boleh marah-marah Mas Saya tidak peduli apapun yang terjadi Saya harus melihat keadaan Armanya Eva tidak boleh memisahkan Armanya dari kita, Mas Makasih, Suster Eh, Dit Lo bawa buku biologi enggak? Masalahnya, gue belum buat PR nih Buku biologi? Emang kenapa lo nggak bawa ya? Bentar, bentar ya Waduh Sorry, Mai Gue juga nggak bawa Ya, mati deh gue Ya ampun ya Ya ampun Sorry ya Ya ampun Sorry ya Iya nggak apa-apa Hai, Mai Eiffel Eiffel, lu bawa buku biologi enggak? Hmm, enggak Eh, mendingan lo minyum sama Rini aja Ih, oh enggak Gue nggak berani Edith Lo aja yang minyum, lo kan temannya Rini Ayo, Dit, buruan, Dit Eh, enggak, 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 enggak Gue juga nggak berani kali Enggak, enggak, enggak Buruan deh, ayo, buruan Tau, Dit Ayo, buruan deh Iya, iya, iya Nih, demi kalian berdua nih Aduh Yaudah, ciptaan-ciiptaan Aduh, gue nggak berani, gue takut nih Ciptaan Ayo Iya, 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 iya Ren Aku boleh pinjem Boleh pinjem buku biologinya enggak Sebentar aja Emang, biatkan sih Mukanya si Rini nyerumin banget kan Dukum matu gila itu Boleh ya Rin Nih Tapi jangan lama-lama ya Makasih ya, Rin Eh, gue berhasil dong Nih, buku biologinya Thanks ya Eh, tapi jangan lama-lama Soalnya kata Rini Gue udah secepat balikin Dasar goblok Nggak sadar Kalau gue lagi ngerjain dia Adrian Ya Kamu bener kan Adrian Iya, iya Maaf Anda siapa Ya ampun, Yan Masa lupa sama teman lama Aku Joe Joe Hari Mukti Astagfirullah Joe Apa-apa Gimana, Yan Baik, baik Ayo, ikut aku Aku ke Jakarta dalam rangka bisnis Bagaimana dengan kamu, Yan Bisnis lancar kan? Eh, saya, saya sudah keluar dari bisnis keluarga Kenapa begitu? Ah, ya, saya Saya mencoba untuk mandiri Mencari pekerjaan sendiri Tidak bergantung lagi pada Pada bisnis keluarga Oke Sekarang kau kerja di mana? Saya, saya sedang mencari pekerjaan Wah Kebetulan sekali, Yan Alhamdulillah, Yan Ini namanya rejeki di bulan Ramadan Allah mempertemukan kamu dengan teman kamu Insya Allah untuk tujuan yang baik Bukan begitu maksudnya, Ana Saya gak bisa begitu saja menerima tawaran dari Joe Saya gak bisa tinggal tanpa kamu dan Mama Ini kesempatan emas, Yan Iya Tapi Kita bisa nyusul, Yan Dan Insya Allah Kalau kamu udah mapan Kita bisa tinggal di sana Ana, benar, Yan Jadi Mama setuju saya tinggal di Kalimantan? Mama kan pernah bilang sama kamu Bahwa cari kerjaan di Jakarta itu gak gampang Apalagi untuk mendapatkan posisi sebagai manajer Dengan pendidikan dan pengalaman kamu Tidak mudah Paling-paling kamu hanya mendapat posisi sebagai salesman Dan Mama lebih suka kalau kamu jadi manajer di Kalimantan Daripada jadi salesman di Jakarta Yan Kamu gak usah memikirkan Mama Kalau Mama kan sudah tua Kalian yang masih muda Perjalanan hidup kalian masih panjang Pikirkanlah masa depan kalian Mama minta Kamu menerima tawaran kerja dari Joe itu Ya Demi masa depan kalian berdua Kamu menerima tawaran Ada apa sih? Gak liat saya lagi sibuk Maaf, Bu Bapak tidak mau minum obat Mungkin Ibu bisa bantu membujuk Bapak Udah ada aja sih Sebentar ya Tugas kamu itu kan ngerawat Bapak Kok malah kamu justru nyuruh saya bantu kamu? Ya udah ya, Yan Udah dulu ya Atau gak kita ketemuan besok aja Oke, bye Man Ayo dong minum obatnya Belum cukup juga kamu ngerapetin saya Ayo buka mulut kamu Mau sembuh gak sih? Agus, Yan, diem aja dong Bantuin Bapak buka mulutnya Bu Sabar, Bu Sabar Jangan dipasah kayak gitu Kasian Bapak, Bu Kasian? Semestinya saya yang dikasianin Emangnya saya hidup cuma buat ngurusin orang cacat begini? Aku disana kamu keluar deh Biasa aja yang urus suami saya Man Saya mau tidur nyenyak malam ini Karena saya ada acara besok penting banget, tau Kamu jangan cari gara-gara, Man Saya perlu tidur malam ini Suntikan ini Akan bikin kamu rileks Malam ini kita akan tidur nyenyak berdua Ya Allah Selamatlah saya dari wanita iblis ini Semuanya udah beres Bapak udah tidur Bapak tidur? Iya Barangkali dia kecapean Ingat ya, Gus Saya bayar kamu mahal Jadi saya gak mau direpotin sama urusan Arman Ngerti? Dan besok saya bakal sibuk seharian Jadi saya minta kamu jaga baik-baik suami saya Jangan sampai dia bikin gara-gara dan ngerepotin saya lagi Pam? Ada, 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 ada Ada, 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 ada Maaf, Sur Gimana, ware Sur Kamu gimana sih? Yang buta itu saya bukan kamu Kenapa kamu nabrak orang buta? sur sur kaki kamu sur kenapa mau turunin dong sur nggak bisa diturunin sih pelan-pelan pelan-pelan ya dikit lagi ya dikit lagi pelan-pelan surya semuanya udah aku atur sama Teddy yang penting kamu ikutin aja semua proses pengobatannya supaya cepet sembuh ya tapi sin kalau kalau saya meninggalkan rumah ini nanti siapa yang beres-beres rumah aku akan jadi pembantu kamu mau cari pembantu sin waduh itu kan sudah melanggar perjanjian kita sin perjanjian kita itu tertulis loh kalau kita ini enggak boleh memelihara ataupun menggaji pembantu kan semua tugas-tugas rumah itu tugasnya saya sin udahlah sur untuk situasi sekarang ini itu nggak mungkin kamu mengerjakan semua pekerjaan di rumah ini jadi untuk sementara aku akan cari pembantu sampai kamu sembuh Oke tetap tapi sin udahlah sur udah 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 yang penting sekarang cepetan karena Teddy udah nunggu kamu di luar ya yuk Hai dong sur di dunia itu kan enggak dia nggak mungkin kan dokter lebih pintar daripada yang lain Tuhan Tuhan Iya kalau misalnya kita minta ada sesuatu sama Tuhan enggak ada yang mustahil eh baru bisa ngomong aja udah saya tahu digil nggak usah dengerin kata-kata si pincang dari guantu itu nengah mendingan lu ikut kita lagi latihan ga usah banyak mimpi deh mimpi tuh kan cuman buat orang pincang kayak dia itu tim aku latihan dulu ya kalau udah selesai latihan jangan lupa diceritain ya ya Allah mereka semua tidak percaya pada kebesaranmu mereka harus disadarkan ya Allah supaya mereka tahu engkau lah yang maha kuasa dan bisa melakukan segalanya yang tidak mungkin menjadi mungkin harus lebih santai dalam berpikir Pak biar cepat sembuh Hai harus tenang Bapak juga bagus ya Pak titipu sebentar ya semua ke belakang ya 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 jangan lama-lama ya Pak ya mudah-mudahan Bapak bisa cepat sembuh Hai Hai Arman sebentar ya Pak cari siapa bu saya Selika saya adiknya Arman Hai ibu adiknya Pak Arman Iya saya datang ke sini mau membesuk Arman Eva ada di rumah ibu Eva sedang pergi tapi maaf saya saya tahu Eva tidak mengizinkan kalian membukakan pintu untuk saya gimana keadaan Arman ada kemajuan Hai justru sebaliknya Bu kondisi Pak Arman makin menurun tekanan darahnya juga makin sering naik ibu turun tolong saya saya mau melihat kakak saya sebentar aja tapi jangan lama-lama ya Bu nanti kalau Bu Eva pulang dan melihat semua ini saya bisa kena masalah Iya saya nggak lama cuma lima menit aja silahkan Bu terima kasih man kamu bisa denger saya kan walaupun kamu nggak bisa ngomong tapi saya tahu kamu bisa dengerin kata-kata saya man saya mama anda dan Adrian kami semua nggak bisa melupakan kamu man tapi kami nggak bisa berbuat apa-apa man tapi kami akan terus berusaha untuk menjauhkan kamu dari istri kamu yang jahat itu man man kalau kamu tahu keadaan Adrian sekarang keadaannya sangat menyedihkan man Eva memecat Adrian dan menutup semua kesempatan untuk Adrian tapi saya yakin di bulannya suci ini Allah memberikan kekuatan dan hikmahnya untuk kita semua man apa ini kamu sudah menduga Eva tidak mungkin bisa merawat Arman dengan baik Bahkan mungkin Eva sengaja Membuat Arman lumpuh seumur hidup Karena kalau Arman sembuh Eva kehilangan kekuasaan Makanya Mama harus bicara sama Arman Kita harus berembuk cari jalan Untuk membebaskan Arman dari Eva Kita yang harus merawat Arman, Ma Rika Tolong Jangan sampai masalah Arman ini Adrian tahu ya Kenapa Adrian gak boleh tahu, Ma Dia kan juga harus memikirkan nasib Arman Tapi kan Adrian sendiri juga punya masalah Jangan sampai masalah ini Menghalangi dia pergi ke Kalimantan Adrian mau ke Kalimantan? Iya Dia mendapatkan tawaran kerja yang bagus di sana Ma, Mama kenapa sih? Mama kan lagi patuh Tuh, gak apa-apa Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh, Rika Sendirian Iya, saya kesini cuma mampir sebentar Mau ngeliat Mama Mama bilang Kamu udah dapat pekerjaan di Kalimantan Dia Di Banjarmasin Besok berangkat Supar Alhamdulillah ya Kalian ngobrol terus ya Mama mau ke kamar mandi Rika Belakangan ini batuk Mama tambah parah Tolong kamu jagain Mama ya Coba kamu bujuk bawa ke dokter Kalau saya ngajak dia gak mau Kalau soalnya biaya Ma Mau gak apa-apa? Gak apa-apa Kenapa, Lih? Saya cuma mau pamit pulang, Ma Saya mau jumpa anak-anak sekolah Ya sudah, hati-hati di jalan ya Salam Mama buat Nanda dan anak-anak Iya, Ma Besok pagi saya kesini lagi, Ma Tapi saya harus antar anak-anak sekolah dulu Gak usah Mama gak mau ngerepotin kamu Kan ada anak yang ngurus Mama Ma Mama itu gak ngerepotin saya Pokoknya saya besok pagi kesini jam sepuluhan Mama mau dibawain apa, Ma? Gak usah bawa apa-apa Kamu datang saja, Mama sudah senang Dikasih perhatian saja, Mama sudah bersyukur Ya sudah, Ma Saya pulang dulu ya Assalamualaikum, Ma Waalaikumsalam Terima kasih06 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton